Nah nih lor, informasi selanjutnya juga datang dari narkoba Tapi kali ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari Setiap tahunnya melakukan rehabilitasi Pecandu narkoba Dan setidaknya terdapat pagu anggaran 30 orang yang direhab di panti rehabilitasi narkoba Namun BNN Kabupaten Batanghari Selalu menerima lebih dari target Yang dipagukan untuk direhabilitasi Bagaimana beritanya? Kita tengok Ini dia Peredaran narkoba, pengedar maupun pengguna narkoba Dalam wilayah Kabupaten Batanghari yang masuk pada level waspada Menunjukkan peredaran narkoba di Kabupaten Batanghari masih mengkhawatirkan AKBPM Zuhairi, Kepala BNN Kabupaten Batanghari menjelaskan Setiap tahunnya BNNK memiliki anggaran sebanyak 30 pecandu narkoba untuk direhabilitasi Namun setiap tahunnya terus mengalami kelebihan hingga 33 kasus orang yang direhab BNN juga telah mencanangkan program P4GN atau Penjagaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Program ini merupakan sebuah upaya yang secara terus menerus dilakukan Dengan tujuan untuk menghindari risiko penyalahguna narkotika Kalau rehat itu sendiri, sebenarnya anggaran yang kita punya ya Ataupun yang sudah dialokasikan itu, kuota ataupun jumlah yang harus kita sesuakan dengan diva anggaran itu Secara tidak langsung kami mendapatkan kuota sebanyak 30 orang di bidang perrehapan Baik itu rawat jalan maupun rawat inap biasanya Seperti itu total semuanya global Tetapi setiap tahun dalam hal rehabilitasi ini sendiri kita mengalami peningkatan Kadang-kadang melebihi dari kuota yang ada Kuota ataupun pelayanan terhadap para pecandu ini Yang rawat jalan ataupun rawat inap biasanya sampai dengan 30 orang Tapi setiap akhir tahun biasanya kita ekolasi kadang-kadang sampai lebih dari yang sudah ditentukan Sampai dengan 32 orang, sampai dengan 33 orang Dan ini setiap tahunnya selalu mengalami kelebihan kuota yang dianggarkan Upaya pencegahan yang terus dilakukan untuk pencegahan peredaran narkoba Namun bila tidak diindahkan, BNNK Batanghari melakukan penindakan Dengan tindakan hukum yang berlaku Sementara bila adanya kesadaran pelaku pecandu narkoba Untuk menghindari dari barang haram tersebut BNNK Batanghari selalu mencarikan solusi dengan melakukan rehabilitasi Dengan upaya menyadarkan pelaku narkoba dari penyalahgunaan barang haram tersebut Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!